Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Baiklah Siang ini kita lanjutkan Materi kemarin Kemarin Persamaan dan fungsi kuadrat Untuk siang ini Kita lanjutkan Persamaan kuadrat Bentuk umum persamaan kuadrat Adalah AE kuadrat Ditambah AE ditambah C sama dengan 0 Mana A tidak sama dengan 0 A B Dan C Anggota bilangan Contohnya Contoh persamaan kuadrat Contoh Contoh 3E kuadrat Min 8E Plus 5 Sama dengan 0 Contoh kedua Contoh kedua E kuadrat Min X Min 12 Sama dengan 0 Masih banyak 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 Nah sekarang Kita lanjutkan Cara menentukan Cara menentukan Menentukan Akar Persamaan Kuadrat Ini ada Tiga Ada Tiga Jenis Satu Dengan Cara Memfaktorkan 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 Yang kedua Dengan Melengkapi 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 Kuadrat Sempurna Kuadrat Sempurna Yang ketiga Dengan Rumus ABC Atau Atau Rumus Kuadrat 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 Dalam hal ini Dalam Dalam hal ini Dalam hal ini Dalam hal Ini Rumus ABC Dapat ditulis Dapat Ditulis X X 1,2 Sama Dengan Min V Plus Minus Akan B Kuadrat Kurangi 4 Kali A Kali C Dibagi 2 A Nah Ini Anak-anak Rumusnya Saya ulang Sekali Lagi Rumus ABC Itu X 1,2 Sama Dengan Min B Plus Minus Angkar B Kuadrat Min 4 A Kali C Dibagi 2 A Nah Sekarang Kita lanjutkan Untuk Yang pertama Dulu Kita Bahas Yang pertama Memfaktorkan 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 Yang akan kita bahas Memfaktorkan Contoh Contoh Nomor Nomor 1 X Kuadrat Ditambah 3 X Ditambah 2 Sama Dengan 0 Ini Kita Yang akan Kita bahas Dulu Memfaktorkan Anak-anak Bisa Ditentukan Dulu Ini A A A Itu Paling Depan Jadi A Sama Dengan 1 Di depan X Ini Tidak ada Angka Berarti 1 B Itu Posisi Di tengah B Berapa 3 C Paling Belakang C Sama Dengan 2 Jadi Kita Tentukan A B C Jadi A 1 B 3 C 2 Sehingga Konstan Ada yang Dinamakan Konstan 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 Itu Paling Belakang C Ini Tidak Mengandung Variable Angka Jadi Konstannya 2 Sekarang Pasangan Faktor Pasangan Faktor Faktor Ini Ada yang Dinamakan Jumlah Faktor Jumlah Faktor Faktor Nah Sekarang Dilihat Anak Konstannya Dari Persamaan X Pangkat 2 Ditambah 3 X Plus 2 Konstannya Berapa 2 Nah 2 Ini Berapa Kali Berapa Biar Nilainya 2 Berarti 1 Kali 2 Berapa Lagi Ini Nilainya 2 Berapa Lagi Kira Yang Hasil Konstan 2 Min 1 Kali Min 2 Sama Dengan 2 Min Kali Min Hasil Plus 2 Pasangan Pasangan Faktor Pasangan Faktor Ini 1 2 Ini Berapa Min 1 Min 2 Ini 1 2 Min 1 Min 2 Pasangannya Nah Sekarang Jumlahnya Kalau 1 Ditambah 2 1 Tambah 2 3 Min 1 Tambah Min 2 Min 3 Nah Sekarang Anak-anak Bisa Melihat Disini Kita Tentukan Tadi B Berapa Anak-anak B Nya 3 Berarti Diantara Jumlah Yang Memeluhi Persamaan Kuadar Yang Mana Ini 1 Ditambah 2 Sama Dengan 3 Karena Disini Nilainya 3 Sehingga N N Sama Dengan 1 Sedangkan N Sama Dengan 2 Sehingga Persamanya Kita Tulis Sadi E Kuadrat Plus 3 E Plus 2 Sama Dengan 0 Ini Faktornya E Ditambah N Berapa N 1 1 Kali X Ditambah N Berapa 2 Sama Dengan 0 Sehingga X Plus 1 Sama Dengan 0 X Sama Dengan Berapa Bilangan Berapa Ditambah 1 Sama Dengan 0 Berarti X Min 1 Itu Itu Juga X Plus 2 Sama Dengan 0 X Sama Dengan Min 2 Jadi Persamaan 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 Kuadrat Di Atas Di Atas Adalah Adalah X Sama Dengan Min 1 Dan X Sama Dengan Min 2 Demikianlah Anak Salah Satu Contoh Untuk Memfaktorkan Dari Persamaan Kuadrat X Panggat 2 Ditambah 3 X Ditambah 2 Sama 0 Coba Anak Lebih Mendalang Yang Itu Contoh Yang 2 X Panggat 2 Ditambah 6 X Ditambah 8 Sama Dengan 0 Kita Tentukan Dulu A A Berapa Ini A Sama Dengan 1 B Sama Dengan 6 C Sama Dengan 8 Jadi Kita Tentukan Dulu A B C Nah Sudah Itu Kita Cari Konstant Dulu Konstant 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 Berapa Disini Paling Belakang Yaitu 8 Sedangkan Pasangan Faktor Pasangan Faktor Pasangan Faktor Ini Jumlah Faktor Jumlah Faktor Ayo Anak 8 Itu Berapa Kali Berapa 1 Kali 8 Berapa Lagi 2 Kali 4 Berapa Lagi Anak Min 1 Kali Min 8 Ini Tadi Nilainya 8 8 8 Nah Sekarang Jumlah Faktor 1 8 Ini 2 4 Ini Min 1 Min 8 Nah Sekarang Dijumlahkan 1 Tambah 8 Berapa 9 2 Tambah 4 6 Min 1 Tambah Min 8 Min 9 Nah Kira-kira Yang mana Apa 1 8 4 Min 1 Min 8 Dilihat B Berapa Di sini B B B 6 Nah Sekarang Yang masuk Yang mana Berarti Ini Sehingga N N Sama Dengan 2 Dan N Sama Dengan 4 Maka Persamaan Kekirat E Kekirat Plus 6 E Plus 8 Sama Dengan 0 E Ditambah Berapa N Tadi 2 Kekirat Kekirat Ditambah N Berapa 4 4 Sama Dengan 0 Sehingga E Plus 2 Sama Dengan 0 E Sama Dengan Berapa Min 2 Bilangan Berapa Ditambah 2 Sama Dengan 0 E Min 2 Sekarang 2 Ditambah 4 Sama Dengan 0 Berapanya Bilangan Berapa Ditambah 4 Sama Dengan 0 Berarti Min 4 Min 4 Jadi Jadi Persamaan Persamaan Kuadrat Di Atas Kuadrat Di Atas Adalah Adalah X Sama Dengan Min 2 Dan X Sama Dengan Min 4 Min 2 Nah Demikianlah Dua Contoh Soal Mungkin Anak-anak Sudah Paham Nanti Mungkin Akhir Pertemuan Akan Saya Kasih Soal Mengan Cukup Contoh Contoh Soal Yang Sudah Saya Berikan Sekarang Yang Kedua Tadi Apa Yang Pertama Memfakturkan Yang Kedua Kuadrat Sempurna Kedua Melengkapi Kuadrat Sempurna Kuadrat Sempurna Sempurna Ini Misalnya Contohnya Contoh Contoh 1 T Kuadrat Tambah 8 T Min 9 Sama Dengan 0 Kamu Lihat Disini Kita Cari Bilangan Menambahkan 8 Menambahkan Menambahkan Bilangan 8 Bilangan 8 Bilangan 8 Disini Kan 8 Maka Setengah Setengah Setengahnya 8 Berapa setengahnya 4 Setengahnya 8 Adalah 4 Sehingga 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 Ini dikwadratkan 4 Kwadrat Sama Dengan 16 Sehingga Bentuknya X Kwadrat Ditambah 8 X Minus 9 Sama Dengan 0 Sehingga Kita Dibah Dulu X Kwadrat Plus 8 X Sama Dengan 9 Nah Ini Sekarang Ditambahkan Ini Tadi Separuhnya 8 4 Sehingga X Kwadrat Plus 8 X Ditambah 16 Ini Sama Dengan 9 Ditambah 16 Berarti Luas Kiri Dan Luas Kanan Sama Sama Ditambah 16 Untuk Baris Kedua Ini Saya Dibah Dari Pertama Disini Minus 9 Saya Sama Dengan Jadi Positif Sehingga Ini Bisa Dibah X Plus 4 Kwadrat Sama Dengan 9 Tambah 16 Sama Dengan 25 Nah Ini Dalam Kurung Ini Kalau Kita Norekan Hasilnya Ini X Kwadrat Plus 8 X 16 Dalam Kurung Ini Kalau Saya Merekan Hasilnya Ini X Pangkat 2 Ditambah 8 X Ditambah 16 Sedangkan 9 Tambah 16 25 Sehingga Kwadratnya Hilang Tinggal X Plus 4 Sama Dengan Akar 25 Tinggal 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 Ini Pangkatnya Hilang Yang Ruas Kanan Jadi Akar Sehingga X Plus 4 Sama Dengan Akar 25 Berapa 5 Sehingga X 1 Sama Dengan X X 1 Sama Dengan Maaf X 1 Sama Dengan 5 Kurangi 4 Sama Dengan 1 5 Kurangi 4 4 Pindah Kesana Jadi Negatif Untuk X Yang Kedua Sama Dengan Untuk X 1 Kita Ambil Yang Positif Dulu Salah Ini Maaf Maaf X 1 Sama Dengan 5 Yang Positif Dulu Dikurangi 4 Sama Dengan 1 Untuk X 2 Min Min 5 Min 4 Sama Dengan Min 9 Jadi Saya ulang Sekali Lagi X Plus 4 Kuat Berat Sama Dengan 25 Pangkatnya Ilang Ini Jadi Akar Sehingga X Plus 4 Sama Dengan Plus Minus Plus Minus Akar 5 Plus Minus 5 Sehingga X 1 Ambil Dulu Yang Positif 5 Kurangi 4 Sama Dengan 1 Untuk X 2 Yang Ambil Min 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 5 Kurangi 4 Sama Dengan 9 Inilah Akar Dari Persamaan Kuadrat 6 Coba Coba Satu Contoh E Kuadrat Min 6 E Plus 8 Sama Dengan 0 Kita Cari Dulu Setengahnya 6 Kita langsung Saja Setengahnya 6 Setengah Yang Angka 6 Ini Adalah Berapa Adalah 3 Adalah 3 Nah Sehingga Dikwadratkan Sehingga Sehingga 3 Kuadrat Sama Dengan 9 Jadi Persamanya X Kuadrat Min 6 X Plus 8 Sama Dengan 0 Kita Rubah Seperti Tadi Contoh 1 X Kuadrat Min 6 X Sama Dengan Min 8 Kita Rubah Seperti Tadi Contoh Yang Kedua Sehingga Ini Ditambahkan Bilangan 9 Coba X Kuadrat Min 6 X Ditambah 9 Sama Dengan Min 8 Tambah 9 Nah Nah Sekarang Ini X Kuadrat Min 6 X Plus 9 Jadinya Seperti Tadi X Min 3 3 Kuadrat X Min 3 Kuadrat Kalau Dikembalikan Hasilnya X Pangkat 2 Min 6 X Plus 9 Sama Dengan Min 8 Tambah 9 Sehingga Sehingga X Min 3 Kuadrat Sama Dengan Min 8 Tambah 9 Berapa 1 Sehingga Kuadratnya Ilang X Min 3 Sama Dengan Akar 1 3 X Min 3 Sama Dengan Plus Min 1 Seperti Contoh Satu Maka X 1 Sama Dengan Ambil Yang Positif Dulu 1 Min 3 Pindah Sana Plus 3 Sama Dengan 4 Untuk Yang X Kedua Ambil Yang Negatif Min 1 3 Pindah Jadi Positif Sama Dengan 2 Demikianlah Contoh Yang Kedua Nah Yang Terakhir Rumus ABC Yang Ketiga Rumus ABC Apa Tadi Rumusnya X 1 2 Sama Dengan Min B Plus Minus Akar B Kuadrat Min 4 Kali A Kali C Dibagi 2 Kali A Ingat Ingat Nah Sekarang Lebih Mendalamnya Kita Berikan Contoh Misalnya Contoh Soal Contoh 1 X Kuadrat Ditambah 8 X Tambah 12 Sama Dengan 0 Coba Anak Anak Kita Cari Rumusnya Tentukan Dulu Ini A A A Berapa Dulu A Posisi A Dimana A Disini A 1 Terus B Berapa Anak B 8 C Berapa C 12 Jadi Sebelum Mengerjakan Ke Rumus Tolong A Dulu Ditentukan A 1 B 8 C 12 Sehingga Dimasukkan Ke Rumusan Anak X 1 2 Sama Dengan Min B B Berapa Anak 8 Ditambah Plus Minus Akar B Masukkan 8 Kuadrat Dikurangi 4 A Berapa A A Hanya 1 C C Berapa C 12 Dibagi 2 2 Kali A Berapa Hanya 1 Sama Dengan Tetap Min 8 Plus Minus 8 Kuadrat Berapa Anak 64 Artinya 8 Kali 8 Dikurangi 4 Kali 1 4 Kali 12 Min 48 Dibagi 2 Kali 1 2 Sama Sama Dengan Min 8 Plus Minus Angkat 64 Dikurangi 8 Maaf 64 Kurangi 48 Berapa 6 16 16 Ya 16 Dibagi 2 Sama Dengan Min 8 Plus Minus Angkat 16 Berapa Anak 4 Dibagi 2 Sehingga 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 X1 Sama Dengan Diambil Yang Atas Dulu Min 8 Diambil Plus 4 Dibagi 2 Min 8 Ditambah 4 Min 4 Dibagi 2 Sama Dengan Min 2 Ini Yang X1 Sedangkan Yang X2 Sama Dengan Tetap Sama Ambil Depan Min 8 Ambil Yang Bawah Sekarang Yang Dikati 4 Dibagi 2 Sama Dengan Min 8 Min 4 Min 12 Dibagi 2 Sama Dengan Min 6 Demikian Anak Contoh Rumus ABC Dari Soal Yang Sudah Saya Berikan Tadi Sekarang Kita Lanjutkan Contoh Yang Kedua Biar Lebih Paham Lagi Disini Soalnya X Pantai 2 Min 6 Min 7 Sama Dengan 0 Ayo Kita Tentukan A Yang Berapa A 1 B Berapa B Negatif 6 C Berapa C Negatif 7 Ini Lebih Mudah Kita Tentukan A B C Nah Sekarang Masuk Rumus X 1 2 X 1 2 Sama Dengan Min B Ini selalu Dikulis Dulu Rumus B Rapal B Kuadrat Min 4 A C Dibagi 2 A Ini bukan 6 Ini B Ya B Dimasukkan Angkatnya B Berapa Disini Min Yang Soal Pertama Tadi Plus Ini Double Berarti Min Dalam Turung Min 6 Plus Minus Akar B Min Min 6 Kuadrat Min 6 Kuadrat Merangi 4 Kali A 1 C Min Min 7 Min 7 Dibagi 2 Hanya 1 Sama Dengan Min Kali Min Plus Berarti Plus 6 Plus Minus Akar Min 6 Kuadrat Artinya Min 6 Kali Min 36 Min Min 4 Kali 1 Min 4 Min Min 4 Kali Min 7 Plus 2 8 Dibagi 2 Kali 1 Sama Dengan 6 Plus Minus Yuk Di jumlah E Hiroki 64 Dibagi 2 2 Sehingga 2 Lanjutkan Isin Sini 6 Plus Minus Akar 64 Berapa Akar 64 8 Dibagi 2 Sehingga X 1 2 Sama Dengan 6 Ditambah 8 8 Bagi 2 Sama Dengan 14 Bagi 2 Sama Dengan 7 Ini yang Pertama Untuk Yang X 1 Kedua 6 Yang Bawah Min 8 Bagi 2 6 Min 8 Min 2 Dibagi 2 Sama Dengan Negatif 1 Ada Pertanyaan Anak-anak Ini Dua Contoh Soal Mengenai Mus ABC Tolong Dipahami Nanti Ada Abia Dari Pak Bulu Soal-soal Yang saya Minta Diterjakan Seperti Yang saya Bintang Ini Saya Kasih Soal Coba Nanti Diterjakan Uji 5 Kita Kumpulkan Besok Kalau Sudah Masuk Tata Buka Atau Nanti Bulan Terakhir Dikumpulkan Ini Soal Soal 1 Soal Yang pertama Memfaktorkan Memfaktorkan 1 X Kudra Ditambah 3 X Min 4 Sama Dengan 0 Ini Soal Yang Kudra X Kudra Plus X Min 6 Sama Dengan 0 Ini Yang Pertama Tadi Yang Kedua Melengkapi 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 Kudra Sempurna Ini Soalnya 2 X Pangkat 2 Min 5 X Plus 3 Sama Dengan 0 Untuk Nomor 2 Cukup 1 Karena Susah Sulit Agak Sulit Sekarang Yang Terakhir Rumus ABC Rumus ABC Tadi Soalnya Sebentar 1 3 X Pangkat 2 Plus 7 X Min 20 Sama Dengan 0 Rumus Rumus Satu Aja Demikian Soal Saya Soal Bagian Nanti Torong Ini Sudah 3 Yang Ketangan Tadi Memfaktorkan Sudah Saya Silakan Melengkapi 12 Sudah Saya Silakan Rumus ABC Sudah Saya Terankan Torong Dikerjakan Dikerjakan Nima Besok Umurkan Satu Bulan Sekali Demikian Materi Kami Sudah Sampai Sudah Selesai Tolong Di Pelajari Laki Selamat Belajar Semoga Sehat Selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum